Rumah tangga artis peran Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah diambang perpisahan, setelah Baim menggugat cerai Paula. Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven karena diduga ada pihak ketiga di rumah tangga mereka. Baim Wong sempat menyebut Paula Verhoeven diduga berselingkuh dengan seseorang yang masih teman baiknya. Nama Dimaseto pun terseret atas dugaan perselingkuhan ini. Dimaseto dikait-kaitkan sebagai selingkuhan Paula Verhoeven. Atas hal ini, Dini Aminarti selaku istri Dimaseto coba tenang menanggapi kabar yang beredar. Dini Aminarti bahkan menyemangati Dimaseto. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Dini Aminarti mengunggah foto bersama Dimaseto tengah tersenyum. Meski tak merinci, Dini Aminarti menyebut segala sesuatu akan indah pada waktunya. Senyum tiga jari aneka. Senior aku nih, karena kami percaya semua akan indah pada waktunya. Sesuai janji Allah, tulis Dini Aminarti di keterangan unggahannya, dikutip Rabu 9 Oktober 2024. Selain di unggahan, Dini Aminarti juga menyemangati Dimaseto lewat Instastory. Terlihat Dini Aminarti memeluk Dimaseto yang telah menikah dengannya selama 15 tahun. Semangat sayangku, tulis Dini Aminarti di Instastory sembari menyematkan emoji hati berwarna putih. Sejauh ini, Dimaseto belum menanggapi dugaan perselingkuhan yang menyeret namanya itu. Sementara itu, Paula Verhoeven juga belum memberikan klarifikasi berkaitu dengan selingkuh seperti yang disampaikan Baim Wong. Baim Wong sendiri tak menyebut siapa sosok yang diduga menjadi selingkuhan Paula Verhoeven tersebut. Baim Wong hanya menyebut laki-laki yang diduga selingkuh dengan Paula Verhoeven adalah teman baiknya. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya bisa dibilang memang dihianati oleh dua orang dekat saya, yang perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Ucap Baim Wong saat memberi keterangan di daerah Bintaro, Jakarta Selatan, selasa 8 Oktober 2024. Diketahui, Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.